Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi secara virtual di batak kuliah hukum dagang. Dan sebelum kita melanjutkan kuliah pertama-tama kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'ini as'aluka ilman nafian warizqon tayiban wa amalan mutakobbalan. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita beserta puja dan puji hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan buat kita. Juga nikmat kemauan dan kemampuan untuk hadir dalam pekulihan hari ini. Dan juga kita sampaikan salam hormat kita dan solawat kepada satu-satunya junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabat. Materi kuliah hari ini adalah mengenai hukum asuransi. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan pertama, hukum asuransian atau hukum asuransi merupakan salah satu dari RPS yang harus dibahas di mata kuliah hukum dagang. Mengapa? Karena berbicara mengenai perdagangan berarti juga kita membahas tentang resiko. Resiko dalam perdagangan ini ada dua, resiko keuntungan, resiko kerugian. Adalah sebuah kemustahilan dalam perdagangan itu hanya ada resiko untung dan tidak ada resiko rugi. Ini juga merupakan fikih perniagaan Islam. Jadi dalam hukum dagang Islam atau hukum bisnis Islam bukan merupakan sebuah perdagangan apabila di dalamnya tidak ada resiko rugi. Setiap pedagang, setiap peniaga atau setiap pebisnis, setiap pengusaha semuanya pasti siap dengan resiko untung. Tapi hanya sedikit yang bisa bertahan menghadapi resiko kerugian. Mengenai resiko kerugian, hukum asuransi berperan di sini. Kita sekarang sedang membahas hukum asuransi dalam perspektif hukum negara, dalam perspektif Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, menggantikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992. Jadi perasuransian kita sudah punya Undang-Undangnya, nomor 40 tahun 2014, nanti silakan di-browsing di internet mengenai isinya apa saja. Karena resiko kerugian ini merupakan resiko yang dihindari atau paling tidak diminimalisir oleh pelaku dagang, oleh subyek hukum dagang, maka kemudian terbentuklah insurans atau asuransi. Kalau di Indonesia, asuransi itu terbagi dua. Ada asuransi umum, ada asuransi syariah. Ini di Undang-Undang yang baru ya, di Undang-Undang yang lama, belum ada asuransi syariah. di Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, diaturlah mengenai asuransi syariah. Asuransi tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di seluruh negara-negara. Jadi semua negara itu mempunyai Undang-Undang perasuransian. Ya tentu saja, kalau dari isinya pasti berbeda. Indonesia mengatur tentang asuransi syariah, tapi negara-negara lain kan belum tentu mengatur. Berarti isinya bisa berbeda. Hal ini juga berkaitan dengan hukum perdagangan internasional yang akan kita bahas setelah UTS. asuransi yang apa namanya, yang antara pemegang polis dengan penerbit polis berbeda wilayah jurisdiksi, itu nanti akan kita bahas di hukum dagang internasional. Secara sekilas, misalnya ya, dalam sebuah perjanjian dagang antar negara atau perjanjian dagang antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya, yang mana antar subyek hukum ini tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Kalau Indonesia subyek hukum asuransi pakai Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, negara lain punya Undang-Undangnya sendiri. Nah ini bagaimana kalau misalnya antara WNI dengan Amazon.com jadi subyek hukumnya manusia dengan badan hukum. Itu antara pihak satu dan pihak dua. Nah ini kalau seperti ini memakai Undang-Undang Asuransi yang mana? Apakah memakai Undang-Undang Asuransi nomor 40 tahun 2014 atau pakai Undang-Undang Asuransi yang diterbitkan oleh Amerika? Karena Amazon.com adalah apa? Situs jual-beli online berbadan hukum yang bertempat kedudukan hukum di Amerika. Nah ini seperti apa asuransinya? Nah itu ya. Jadi membahas asuransi tidak hanya sebatas pada wilayah jurisdiksi Indonesia tetapi juga dalam hal perdagangan lintas batas negara. Nah tentu saja tidak bisa dipakai Undang-Undang salah satu pihak. Yang pihak lain pasti keberatan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Undang-Undang itu dibuat untuk melindungi kepentingan warga negara negara tersebut. Ya kalau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dibuat pemerintah ya untuk melindungi warga negara Indonesia. Ya sudah pasti subyek hukum yang bukan tunduk pada wilayah jurisdiksi Indonesia berkeberatan memakai Undang-Undang asuransi Indonesia. Nah begitu. Kalau tidak diatur dalam lalu lintas perdagangan internasional ini masing-masing pihak akan saling memaksakan menggunakan Undang-Undang asuransi negaranya kepada pihak lain. Nah nanti akan kita bahas itu tapi bukan yang dalam pembahasan yang sekarang karena itu asuransi perdagangan lintas batas negara itu termasuk pembahasan dalam hukum perdagangan internasional. Nah kita bahas yang jurisdiksi Indonesia dulu. Kenapa timbul asuransi? Ya itu tadi ya. Asuransi itu timbul sebetulnya berasal dari ketakutan manusia. dalam menghadapi resiko yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Misal ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini muncul karena ketakutan manusia terhadap resiko kematian. Ada lagi asuransi kependidikan. asuransi pendidikan timbul karena manusia merasa insecure, merasa tidak aman dengan keberlangsungan pendidikan. Contoh misalnya orang tua merasa insecure, merasa tidak aman. Bagaimana kelanjutan pendidikan anak-anaknya kalau sewaktu-waktu saya tidak bekerja lagi. Atau bagaimana kelangsungan hidup anak saya kalau saya tiba-tiba meninggal dunia. Kan kalau asuransi jiwa itu. asuransi ini timbul dari ketakutan-ketakutan manusia. Misalnya lagi asuransi bencana alam. Ini timbul karena manusia tidak akan pernah tahu bencana alam apa yang akan menimpa dirinya. Bagaimana kalau ketika bencana alam rumah saya hancur. Maka diasuransikan seperti itu. ada lagi asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan muncul karena manusia ketakutan. Bagaimana kalau kendaraan saya tiba-tiba misalnya dicuri atau mengalami tabrakan sehingga kendaraannya rusak. muncullah asuransi kendaraan. Jadi ada berbagai macam asuransi yang timbul dari beberapa resiko. Ada banyak resiko yang manusia tidak bisa memprediksi. Dan itu menimbulkan ketakutan. ketakutan ketakutan seperti ini dalam hukum Islam begini. Jadi asuransi ini dikritisi oleh Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu saya lupa tahun berapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa asuransi itu haram apapun bentuknya. Saya lupa nomor fatwanya berapa. Nanti bisa dicari di www.mui.org.id Fatwa tentang asuransi. Banyak sekali alasan-alasannya. Salah satunya adalah asuransi ini mengikis rasa takwa manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menggantungkan harapannya kepada asuransi bukan kepada Allah. Wah nanti kalau saya meninggal anak-anak saya bagaimana? padahal meninggal itu juga adalah kodarullah takdir Allah yang pasti yang mutlak takdir Allah yang mutlak takdir ini kan bisa dua takdir yang bisa dirubah dan takdir mutlak tidak bisa dirubah contohnya kematian tanggal kapan kita mati itu sudah ditentukan Allah tapi bagaimana cara kita mati itu masih bisa kita usahakan supaya kita matinya Husnul Khotimah nah jadi ini fatwa Islam Indonesia kalau kemudian kita tanyakan apakah apa yang harus saya ikuti apakah undang-undang negara apakah hukum negara atau hukum agama yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh MUI nah ini berbalik pada masing-masing kalaupun anda kita mengikuti asuransi ya bukan merupakan apa namanya tindakan yang ilegal ya ya inilah kemudian pada 2014 penjawab fatwa ambil Islam Indonesia kemudian diaturlah mengenai undang-undang diaturlah mengenai asuransi syariah yang pengaturannya di undang-undang nomor 40 tahun 2014 nah asuransi syariah ini diatur berdasarkan fatwa dari lembaga berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang kemudian apa itu asuransi kalau di dalam undang-undang itu asuransi itu usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai imbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian jadi kita lihat disini subyek hukum dari asuransi adalah penanggung dan tertanggung penanggung adalah perusahaan asuransi tertanggung adalah pemilik polis atau bisa juga disebut sebagai para pihak ya para pihaknya penanggung tertanggung penanggungnya adalah penerbit pemilik polis tertanggung pemilik polis atau nasabah nah kita lihat disini karena asuransi ini tujuannya untuk memperoleh keuntungan maka dia termasuk pada perikatan hukum dagang bukan perikatan hukum perdata jadi semua perbuatan hukum yang tujuannya mendapatkan keuntungan adalah dagang siapa yang diuntungkan dua-duanya penerbit polis mendapatkan keuntungan dari pembayaran premi nasabah nasabah mendapatkan keuntungan dari apa namanya beralihnya risiko beralihnya risiko kerugian dari nasabah kepada penanggung kemudian fungsi asuransi fungsi perusahaan asuransi adalah pengumpul dana masyarakat pemerintah berfungsi untuk menjaga agar perusahaan asuransi menepati janjinya kepada tertanggung maka pemerintah di sini berfungsi sebagai pengawas usaha asuransi dan membentuk peraturan bagi usaha asuransi pemerintah harus berperan aktif di sini supaya perusahaan asuransi itu tidak one prestasi beberapa beberapa pemegang polis ini merasa rugi karena ketika bayar premi tepat waktu tapi ketika klaim itu lama sekali kemudian berkesan dicari-cari kesalahannya nah ini pemerintah harus berperan di sini dia sebagai pengawas kemudian prestasi dari perusahaan asuransi adalah menepati janjinya untuk mengembalikan situasi tertanggung seperti sebelum mengalami kerugian itu prestasinya jadi prestasi perusahaan asuransi itu membayar klaim sedangkan prestasi nasabah adalah membayar premi jangan lupa prestasi dalam pengertian hukum adalah memenuhi danji berbeda dengan prestasi yang ada di Kamus Besar Bersi Indonesia prestasi itu berarti achievement pencapaian atau keberhasilan tapi kalau dalam hukum prestasi adalah memenuhi janji maka bagi pihak yang tidak memenuhi janji disebut sebagai one prestasi tidak memenuhi janji ingkar janji 10 menit lagi kemudian asuransi asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan resiko bentuk pengalihan resiko yang lain selain asuransi itu bisa dengan jaminan itu nanti kita bahas di kan sudah pernah dibahas kalau hukum jaminan ya di hukum perdata tiga itu juga salah satu pengalihan resiko resiko itu ada dua macam yang pertama tidak dapat diasuransikan yang kedua dapat diasuransikan resiko yang tidak dapat diasuransikan ada dua bentuk yang pertama tidak dapat diubah yang kedua dapat diubah tidak dapat diubah disebut sebagai non-treatable dapat diubah treatable ini kan karena asuransi tidak hanya dipakai di Indonesia tapi juga di negara lain cuman kan memakai islah yang berbeda wajar karena bahasa ibunya juga berbeda resiko yang dapat diasuransikan ini ada dua macam yang pertama dapat dialihkan yang kedua tidak dialihkan resiko yang tidak dapat diasuransikan tadi kan ada dua bentuk non-treatable dan treatable tidak dapat dirubah yang satu lagi dapat dirubah yang non-treatable ini ditanggung sendiri yang tidak dapat dirubah ini ditanggung sendiri dan yang dapat dirubah ada dua dialihkan atau ditanggung sendiri sedangkan resiko yang dapat diasuransikan yang tadi terbagi menjadi dua satu dapat dialihkan yang satu tidak dialihkan yang dapat dialihkan ada dua jalan yang pertama diasuransikan yang kedua dialihkan dengan metode lain kemudian yang tidak dialihkan ditanggung sendiri kalau dalam undang-undang asuransi nomor 40 tahun 2014 membagi asuransi menjadi dua yaitu asuransi umum dan asuransi syariah berdasarkan tujuan asuransi itu dibagi dua asuransi komersial dengan asuransi sosial ini ada yang oh iya indah nilahi wa inna riji'un ya fauzi tidak apa-apa ya tidak dinyalakan videonya nah kemudian setelah ini ini saya tidak tahu lagi ya masih berapa menit remaining 5 menit oke masih cukup waktunya setelah 5 menit nanti disambung lagi ya ketua kelas kemudian nanti recordnya apa hostnya dipindahin lagi ke ibu nah berdasarkan tujuannya asuransi dibagi menjadi dua asuransi komersial dengan asuransi sosial asuransi komersial terbagi menjadi dua asuransi umum dan asuransi jiwa atau life insurance apa apa itu asuransi komersial asuransi komersial adalah bisnis asuransi yang diselenggarakan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan nah ini asuransi komersial asuransi komersial terbagi menjadi dua asuransi umum dan asuransi jiwa asuransi sosial merupakan asuransi yang diselenggarakan dengan tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan masyarakat asuransi sosial ini dibentuk oleh pemerintah contoh misalnya BPJS kemudian jam sosek nah ini asuransi sosial kemudian sumber sumber hukum asuransi yang pertama asuransi sebagai sebuah perjanjian diatur dalam KUH perdata dan kitab undang-undang hukum dagang buku 1 jadi sumber hukum asuransi yang pertama sebagai sebuah perjanjian ini diatur di KUH perdata dan buku 1 kitab undang-undang hukum dagang yang kedua asuransi sebagai suatu bisnis diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 ada yang baru masuk lagi oh tidak ada kemudian kita lihat pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian di KUH perdata tadi kan ada dua sumber hukum dalam asuransi itu yang pertama asuransi sebagai sebuah perjanjian yang kedua asuransi sebagai sebuah bisnis pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian diatur di pasal 1313 KUH perdata ini waktunya sudah hampir habis daripada nanti terpotong jadi ini di diakhiri dulu kemudian disambung lagi ya hari ya sudah dibuat berarti saya ini lagi ya saya keluar dulu terus klik lagi itu linknya gitu bu tadi saya share lagi bu oh ya oke oke ini berarti saya live meeting dulu ya kemudian join lagi ya ya kita leave meeting dulu kemudian join lagi kemudian